Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbarunya. Hasil survei Poltracking Indonesia itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hantayuda pada Jumat 10 November. Survei itu dilakukan pada periode 28 Oktober hingga 3 November 2023. Dalam survei tersebut, pasangan Prabowo Subianto dan Kibran Raka Buming unggul signifikan. Prabowo-Kibran memecahkan rekor dengan menyentuh elektabilitas di angka 40%. Angka tersebut belum pernah didapatkan oleh Prabowo sebelumnya. Berdasar hasil survei itu, elektabilitas Prabowo-Kibran mencapai 40,2%. Kemudian di posisi kedua, diisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan elektabilitas sebesar 30,1%. Sedangkan Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar berada di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 24,4%. Hantayuda mengatakan bahwa Prabowo-Kibran mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan September. Prabowo-Kibran mengalami kenaikan hingga 9,5%. Atas hasil itu, pasangan Prabowo-Kibran dinilai bisa menang satu putaran. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.